Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman dan berbagi cerita tentang bagaimana caranya mengganti sensor oksigen atau sensor O2 pada mobil All New Avanza dan bagaimana cara membukanya karena di sensor All New Avanza ini kalau nggak salah beda sama generasi pertama Avanza sensor All New Avanza ini ada kayak mangkoknya jadi harus ada harus punya kunci khusus buat membuka sensor tersebut di video kali ini saya akan mencoba ngasih solusi-solusi yang sangat sederhana dan sangat murah daripada beli kuncinya juga lumayan mahal mendingan kita kita bikin yang punya kunci seperti ini kalau yang udah punya tinggal kita modifikasi sedikit oke guys ini dia sensor oksigennya sekarang kita buka soketnya dulu oke pelan-pelan ya takut putus kabelnya udah putus nanti jadi mantan kita cabut soketnya dulu ini dia pakai kuncinya nomor 22 sebenarnya ada kunci khusus untuk buka sensor oksigen ini karena dia ada mangkoknya jadi kalau pakai kunci biasa itu susah kita coba kita masukin ke sini ke lubangnya dan ternyata di sini tidak masuk ya kan jadi sekarang solusinya saya harus memodifikasi kunci ini dulu saya mau pergi ke bengkel last dulu bentar kita bubut atau enggak kita gurina biar kasih tipis biar supaya tipis nanti masuk di mangkoknya oke tadi udah dari bengkel ini udah dikasih tipis kuncinya sekarang kita buka selamat menikmati sensornya udah saya copot kalau bisa kalau membuka atau mau ganti sensor ini biar tunggu agak dingin dulu mesinnya soalnya panas ini kan sensor di penapot jadi rumah yang panas oke guys sekarang kita unboxing sensor oksigennya selamat menikmati ini dia sensornya Madi in Jepang saya beli di top online nanti linknya saya tahu di deskripsi video ini sekarang kita buka oke guys ini sensor yang baru sekarang kita pasang jangan lupa baca bismillah bismillahirrohmanirrohim jangan lupa dikencengin jangan terlalu pencang secukupnya aja oke 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 semua udah terpasang kita cek di hidupin mobilnya oke 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 guys, itu dia tadi video bagaimana cara mengganti sensor oksigen atau sensor O2 pada All New, pada Toyota All New Avanza. Dan bagaimana cara membuka sensor tersebut dengan kunci ring. Oke, sekian video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Buat yang suka, jangan lupa di-like, di-comment, dan di-subscribe channel Youtubenya supaya tambah berkembang. Oke, terima kasih. See you to next video.